Perusmian sekretariat tersebut dikemas dengan pengajian, tahlil, dan tausyah dari Ketua Pengurus Pusat GPMI. Ketua GPMI Jakarta Raya, Haji Syarif Vidayatullah mengungkapkan, peluncuran sekretariat di tengah pandemi ini sebagai simbol kepedulian antar sesama, karena secara bersamaan, Sekretariat GPMI menjadi posko dalam membantu pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Tolong menolong antara anak bangsa, kata Syarif menjadi landasan GPMI, karena itulah di tengah COVID-19 ini dia mengungkapkan masyarakat bersatu tanpa melihat latar belakang suku dan juga agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita melaksanakan tahlil bersama buat keperuntukan Bapak Syedah di Ketua Jakarta dan kedua kita melaksanakan sholat gaib. Yang ketiga kita melaksanakan grand opening bahwa kantor sekretariat GPMI Jakarta Raya telah dimulainya pada hari ini. Dan semoga kantor ini bermanfaat bagi kita semuanya, merajut persaudaraan dalam kerangka binika tunggal Ika, sehingga kita akan terus berjuang membangun persaudaraan di seluruh Jakarta Raya maupun di seluruh Indonesia. GPMI hadil di sini untuk kita semuanya dengan program-program sosial, ekonomi, budaya, dan politik di mana kita sebagai umat muslim tentunya kita harus berpadu satu dengan saudara-saudara kita. Tentunya kita, saudara-saudara kita juga dalam membangun kerangka ini, tentunya saudara-saudara kita harus mau membangun dengan kami. Kami hadil untuk semuanya, untuk umat keberadaan aman di Indonesia. Sekretariat GPMI Jakarta Raya ini diperuntukkan kepada seluruh pengurus tingkat DPD, tingkat provinsi, tingkat kecamatan. Disinilah wadah perjuangan, memperjuangkan persaudaraan semuanya. Peluncuran sekretariat ini juga diapresiasi Ketua Umum Pengurus Pusat GPMI Haji Asseli Ridwan. Asseli yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan kebanggaannya terhadap GPMI Jakarta Raya yang bisa menyiapkan sekretariat untuk para anggotanya. Ia berharap sekretariat tersebut menjadi motivasi yang lebih baik dalam membantu masyarakat. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bang Sarif Hidayatullah, Ketua GPMI DKI Jakarta Raya atas acara Grand Opening. Karena memang sebuah organisasi itu menjadi menggeliat dan hidup ketika ada tempat, ada markas dakwahnya. Nah, ketika ada markas dakwahnya, ada kantornya di jalan ini, maka insya Allah menjadi lebih terorganisir dengan baik. Insya Allah juga akan mampu melahirkan program-program yang dirasakan manfaatnya khususnya masyarakat Jakarta. Jadi ini saya berikan apresiasi kepada GPMI DKI Jakarta yang juga ikut serta dalam membina, membangun masyarakat Jakarta yang lebih kondusif di tengah perbedaan. Jadi GPMI ini memang non-partisan, walaupun memang orangnya ada di partai ini, di kelompok ini, di kelompok itu, tetapi kita bersatu wakunu ibadahullah ihwana, bersaudara, termasuk juga adalah bersaudara dari sisi kebangsaan. Pernyataan aseli di amini Ketua FPI Pusat, Tovel Bamukmin, dan para toga ulama yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bamukmin, selaku Wakil Ketua Majlis Muzakaro GPMI DKI Jakarta Raya. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini, GPMI DKI Jakarta Raya menggelar daripada pembukaan kantor, persemian kantor GPMI DKI Jakarta yang insya Allah mudah-mudahan memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat untuk melanjutkan amanat dari Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan, untuk maju kotanya bahagia warganya. Nah, GPMI ini merealisasikan daripada apa yang diteruskan oleh Bapak Anies Baswedan dan kita siap melaksanakan mendukung membantu untuk GPMI membantu Bang Anies agar maju kotanya bahagia warganya. Nah, untuk dalam saat ini tahapan, kita bagaimana menjangkau setiap RT, GPMI melayani warga Jakarta sebagai amanat yang diamanatkan oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, itu kita jalankan sampai saat ini. Kaki buat pala, pala buat kaki, dan kita akan maksimal membantu bagaimana GPMI ini eksis, membantu kinerja daripada mendukung daripada Gubernur kita. Busro Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.